Gunung Merapi yang kembali mengamuk pada Jumat 5 November 2010 dini hari Menyesakan duka dan ketakutan warga yang tinggal di sekitarnya Baik di wilayah Sleman, Traten, Boyolali, Magelang, Muntilan, dan kota-kota terdekat dari puncak Merapi Tampak dari erupsi dasyat pada dini hari itu, ribuan pengungsi kini memadari tempat-tempat pengungsian Yang tersebar di hampir seluruh wilayah Jakarta dan sekitarnya Salah satu tempat yang menjadi pusat pengungsian adalah di Stadion Maguho Harjo Sleman Puluhan ribu pengungsi yang berasal dari wilayah Dona Berbahaya Di antaranya Cangkringan, Pakem, dan Turi menempati lokasi stadion yang menjadi kebanggaan masyarakat Sleman tersebut Agu vulkanik juga tampak berdominasi seluruh tempat di wilayah Yogyakarta Jalan-jalan utama di kota pelajar ini tampak memutih dan jarak padang juga sangat terbatas Dampak lainnya yang paling dirasakan adalah lesunya aktivitas bisnis di kota budaya tersebut Hal tersebut bisa terlihat di jalan Malioboro yang merupakan urat nadi perekonomian dan bisnis di Yogyakarta Hari itu, kawasan Malioboro yang dalam kondisi normal lalu lintasnya padat perayat Seakan mati suri karena hanya sedikit kendaraan yang lalu lalang Begitu juga dengan aktivitas pedagang yang memadari jalan legendaris tersebut Lebih memilih menutup lokasi pedagangan mereka karena sepinya pengunjung dan pemilih di Malioboro Padahal, jika merunut pada lokasi pencana, sebenarnya wilayah Malioboro termasuk zona aman Karena berada lebih kurang 30 km dari Kinung Merapi Pemandangan tak kalah sepinya terjadi di pasar Brinhardo, Jogja Pasar yang masih menjadi salah satu trademark kota Jogja ini Seakan lesu dari aktivitas jual beli pada hari itu Walaupun transaksi masih terjadi Namun kebanyakan yang berbelanja adalah sesatuan lokal dari wilayah Jogja sendiri Situasi seperti sekarang ini banyak dikeluhkan oleh para pedagang Baik di kawasan Malioboro maupun pasar Brinhardo Sembari berdoa agar pencana ini tepat berlalu Mereka juga berharap pemerintah yang tepat mungkin Memulihkan kondisi kawasan tersebut normal Dari aktivitas jual beli seperti setiakala Tim Liputan Bisnis UKM melaporkan Terima kasih telah menonton